Intro Selamat siang peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kalau memang ini yang dipilih antara duet Prabowo Ganjar yang dipilih Maka lantas bagaimana dengan Anies Baswedan Karena dengan pernyataan-pernyataan seperti ini Tentu Anies Baswedan wakilnya siapa Dan bahkan kalau dia bergandengan dengan Hoviva Maka Ganjar Prabowo kalah Saya yakin kalah Karena elektabilitas Anies Baswedan ditambah lagi dengan Hoviva Itu menjadi duet yang menakutkan Dan bahkan itu terkuat menurut saya Dengan lembaga-lembaga surfi yang ada Hoviva itu sangat diminati sekali Dan bahkan menjadi inceran wakil presiden Tapi inilah politik kita, kita harus hargai itu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen Duet Prabowo Ganjar Paling dipilih Anies beri efek ekor jas ke Nasdem dan Demokrat Apakah ini benar? Dari detak kalkulasi saja Hari ini masih framing lewat lembaga surfi-surfi Sudah kenyang 2014 dan 2019 Dibohongin lembaga surfi-surfi bayaran Tapi itulah surfi Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Banyak orang yang tidak percaya terkait dengan surfi itu Dan bahkan menurut saya pribadi Karena memang hanya sifatnya sementara sebenarnya Pada hakikatnya di 2019 Prabowo kalah dengan adanya surfi itu Tapi menurut saya pribadi kita harus hargai itu Tetapi meriat realitas ini orang-orang akan tertuju kepada siapa prestasinya Punya prestasi apa Itu yang menjadi kendala penting Prabowo pendukungnya sudah bubar Sedangkan Ganjar tidak didukung oleh PDP atau setengah saja Maksimal 30% tidak tambah sedikit pun Surfi sesat masih mau ditipu-tipu lagi Bosan-bos cari strategi lain Kenapa? Banyak sekali yang mengkritik mereka Tapi inilah lembaga-lembaga surfi itu Pasti kalau tidak dibayar Tidak mungkin kalau menaikkan elektabilitas dan populartes di surfi itu Tapi kenyataan dengan yang ada Masyarakat akan percaya kepada Anies Baswe Dan dibandingkan dengan surfi-surfi abal-abal Kan seperti itu logikanya Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Dwight Prabowo Ganjar paling dipilih Anies beri efek ekor jas ke Nasdem dan Demokrat Mari kita baca terlebih dahulu Dikutip dari Republika Merdeka Trust Indonesia yang menyimpulkan duit pasangan Prabowo Subianto Ganjar Prano jadi pilihan tertinggi Responden dalam hasil surfi Yang digelar pada 28 Januari hingga 6 Februari 2003 Kok surfinya serentak begitu Ada apa begitu kan Satu surfi, satunya surfi juga begitu kan Baik dari Limbang dan sebagainya Padahal kalau kita melihat realitas di lapangan Tentu Anies Baswe dan menjadi kekuatan besar Temuan itu menurut surfi Trust yang melibatkan 2200 responden dengan tingkat kesalahan Sebesar 2,9% Oh banyak banget begitu kan Didapat dari sumber format simulasi yang disusun Dan memberikan responden atau pemilik Yang disurfi yang mana Jelaskan disini dong Begitu kan Kalau memang surfi-surfi menjelaskan itu Ya surfinya dari mana saja Ya kok menyebutkan secara gamblang dan umum Begitu kan Jangan-jangan yang disurfi Jawa Tengah Begitu kan Dari simulasi tidak pasangan Capres-Jawapres Duet Prabowo Ganjar Ini menjadi pilihan banyak responden Dengan jumlah 37,4% Duet ini bahkan mengalahkan pasangan Anies Ahaye Yang mampu mendapatkan pilihan 33,6% Kata Direktur Eksutif Trust Indonesia Azhari Ardinal dalam keterangan tertulis Bahkan dia mengatakan ya Azhari mengingatkan duet pasangan ini Masih sangat tergantung pada dinamika politik Yang akan terjadi ke depan Dia menegaskan ya Ketiga nama Prabowo Subianto Ganjar Dan Prabowo Anies Baswedan Masih memiliki kans yang sama Untuk besar ya Untuk menjadi calon presiden Azhari juga berpandangan duet Prabowo Ganjar Akan menjawab keraguan dan kebuntulan Terhadap ketidakjelasan nasib Nasib Ganjar Prabowo Yang belum memiliki tiket dari partai politik Atau koalisi politik manapun Terlebih dalam beberapa waktu Terakhir PDP tampak semakin menunjukkan Sinyal men untuk tidak mencalonkan Ganjar Ke Prabowo Sebagai calon presiden Itu artinya apa? Karena PDP itu melihat sosok Pak Ganjar Selama ini apa ya? Karena memang tidak punya prestasi Ngapain? Karena memang logika dari Ibu Megawati Sangat cerdas Dia melihat orang-orang yang punya prestasi Orang-orang yang bisa bekerja Sedangkan Pak Ganjar mungkin bisa bekerja Tapi ada sesuatu yang memang agak jangkal Kepada partai PDP Nah pada hakikatnya mungkin partai PDP Tidak akan mengusung Pak Ganjar disitu Wadas banjir sudah diwanti-wanti oleh Ibu Megawati Terkait dengan banjir itu Sampai hari ini banjir Akankah ini sebuah prestasi atau kegagalan? Ya bagi saya Pak Ganjar selama ini Dia tidak bekerja Bahkan disini disebutkan Azari juga berpandangan duit Prabowo Ganjar Yang akan menjawab keraguan dan kebutuhan Terlebih dalam beberapa terakhir PDP akan enggan untuk mencalonkan Pak Ganjar Sebagai calon presiden Desain duit Prabowo Ganjar kini Kami simulasi karena Anies sudah dicalonkan Secara resmi koalisi perubahan sebagai capres Jadi tertutup ya Kemungkinan menduetkan Prabowo Anies Ataupun Ganjar Anies kata Azir Tapi kalau duit Anies Ya lantas bagaimana dengan PKB? PKB dengan PDP Kalau memang Legowo Partai Demokrat Partai apa namanya Partai Gerinda menjadi wakilnya Anies Bisa jadi Karena Anies sudah didekerasakan Menjadi calon presiden Begitu kan Tidak hanya sekedar jawab pres Begitu Ataupun Ganjar Anies ya Kalau Ganjar didukung oleh siapa Coba begitu kan Tetapi Tarik ulur seperti ini Akankah Ganjar masuk ke koalisi itu Lantas bagaimana Kalau seumpama ya Seumpama dengan simulasi ini Anies Baswedan dengan Wakilnya Pak Ganjar misalnya Lantas bagaimana dengan Penyebutan para cebong dan ganturun ini Pasti akan diakhiri Karena apa? Karena para cebong itu Banyak yang mendukung Ganjar Begitu Tapi saya rasa tidak mungkin Karena Partai Demokrat Melihat satu sosok yang memang Tidak masuk dalam daftar disitu Begitu kan Ya pada hakikannya Dari Nasdem sendiri Yang masuk memang Ada Pak Ganjar disitu Begitu Anies Baswedan Dan Pak Andika Begitu kan Tetapi kalau memang Legowo Partai Demokrat Ya tidak menjadi masalah Untuk kemenangan demokrasi kita Begitu Bisa jadi Begitu kan Menariknya Mayoritas responden mengaku Sudah mantap menetapkan pilihan Terhadap calon presiden Dengan angka sebesar 61,7% Sehingga dengan demikian Mereka akan sulit Mengubah pilihan capres Yang sudah ditetapkan Sejak jauh-jauh hari itu Dalam pengalaman Susah memang Mengubah kecenderungan Pemilih Pemilih Indonesia Terhadap figur capres Ya sebab yang bermain Pada akhirnya Ya Faktor kecenderungan Like or dislike Sedikit ya Sekali Pemilih yang mempertimbangkan Aspek gagasan Dan tawaran program Yang diajukan oleh Seorang capres Hasil survei Teras juga mendapatkan Temuan soal efek Ekor Just Coil Coat tile Efek Yang hanya menguntungkan Dua partai yang sejauh ini Sudah menyatakan Dukungan terhadap Satu calon presiden Bahkan pertama Jika melihat Trend elektabilitas Ya efek ekor Berhasil Mengerek Suara partai nasib Sebesar 3,3% 4% Kedua Dalam hal ini Sama ya Efek ekor Just juga berhasil Menaikan suara Partai demokrat Sebesar Skos 0,7% Perbedaan Dapat dihasil Efek ekor Tersebut Menurut azar Ya Menurut azari Erat keekitannya Dengan masifnya Menover Kampanye partai nasib Dalam mendukung Pencapresan Anies Baswedan Sejauh ini Baru nasib Dan demokrat Yang mendeklarasikan Duhungan Maka hanya Kedua partai tersebut Yang mendapat Keuntungan besar Meskipun Kotel efeknya Juga berbeda Karena cuma nasib Yang habis-habisan Menjual anies Sebagai capres Hanya saja Meski belum mendapat Efek ekor Just PDP Masih bertengkar Ya Sebagai partai politik Ya Pemilik elektabilitas Tertinggi Ya ini Sebesar 20,3% Disusul lagi Dengan Berturut-turut Gerinda Setelah 13,6% Golkar 9,0% Nasdem 7,3% Dan PKS 7,2% Teras berpendapat Tertinggi Elektabilitas Disebabkan oleh Faktor Ya Keberadaan Pemilih tradisional Yang meminan Pada partai tersebut Kata Azari Tetapi dalam Konteks-konteks Ini Kalau memang Ini terjadi Ya Wallahualam Tetapi dengan Surfi-surfi Ini menurut saya Pribadi Ya Belum menunjukkan Apa yang Sebenarnya Terjadi Dan Kekalahan Menurut saya Pribadi Tidak akan Begitu kan Dalam artian Bahwa anies Pasu Dan menjadi efek Yang luar biasa Dari Teras kepercayaan Dari masyarakat Dengan adanya Surfi ini Boleh Anda percaya Dan boleh Anda Tidak percaya Begitu Kenapa Karena ini Mesti bersifat Surfi Begitu kan Kalau polling Bagaimana Polling itu Ya anies Pasu Dan tertinggi Sekali Begitu kan Hampir 83% Begitu Artinya Karena ini Berhadapan langsung Dengan masyarakat Begitu kan Ya Mau tidak Mau Bagaimana Kalau polling Itu dilakukan Dari orang-orang Di luar anies Pasu Dan ya Baik Para cebong Dan buzzer Melakukan itu Baru itu Nampak Begitu kan Tetapi Mungkin Para buzzer Dan cebong Sudah ketakutan Begitu Yang takut Anies Pasu Dan menang Kira-kira Seperti itu Logikanya Begitu Mungkin itu Yang kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena ada Berita-berita Menarik Dan viral Setiap Harinya Salam Para netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi kita Semua Jangan Lupa Di subscribe Channel youtube Hodari Podcast Rakyat Ini